Halo ko friends, pada soal kali ini diketahui Bu Helga, Bu Mardi dan Bu Intan bersama-sama ke pesyandu untuk menimbang bayi mereka Nah setelah ditimbang, dapatkan beratnya berturut-turut 5,75 kg, 6,1 per 4 dan 7,125 kg Nah ditanyakan, berat ketiga bayi tersebut jika ditimbang bersama-sama Artinya untuk mendapatkannya maka kita jumlahkan Yaitu sama dengan 5,75 kg ditambah 6,1 per 4 kg ditambah 7,125 kg Nah ko friends, untuk memudahkan penjumlahan maka untuk pecahan campuran 6,1 per 4 kita ubah menjadi desimal sehingga bentuknya sama Nah ingat cara mengubahnya, A B per C sama dengan C kali A ditambah B per C Nah sehingga untuk 6,1 per 4 kita ubah menjadi pecahan biasa Caranya pada penyebut dikali dengan bilangan bulat, 4 kali 6 diperoleh 24 Kemudian ditambah ke pembilangnya, ditambah 1, diperoleh 25 sehingga menjadi 25 per 4 Nah ko friends, selanjutnya kita lakukan pembagian bersusun 25 dibagi dengan 4, pembilang dibagi dengan penyebut Nah kita cari bilangan yang jika dikalikan dengan 4 hasilnya sama dengan atau mendekati 25 Tapi tidak boleh lebih dari 25 Yaitu 6, 6 kali 4 diperoleh 24 Kemudian kita kurangkan 25 kurang 24 diperoleh 1 Nah karena disini 1 lebih kecil daripada pembaginya Daripada 4 maka kita kasih koma di atas maka bisa kita turunkan 0 sehingga menjadi 10 Nah kita cari lagi ya bilangannya yang jika dikalikan 4 hasilnya sama dengan atau mendekati 10 Yaitu 2, 2 kali 4, 8 kita kurangkan diperoleh 2 Kita turunkan lagi 0, cari lagi bilangannya yaitu 5 5 kali 4, 20 kita kurangkan sama dengan 0 Karena kita sudah peroleh sisanya sama dengan 0 Maka diperoleh hasilnya sama dengan 6,25 Sehingga disini 6, 1 per 4 kita ganti dengan 6,25 Nah selanjutnya kita lakukan penjumlahan bersusun Nah ingat ya pada penjumlahan desimal disini komanya harus kita buat sejajar Seperti ini komanya dibuat sejajar Kemudian kita jumlahkan dari belakang Nah disini 5 kita turunkan Kemudian 5 tambah 5 tambah 2 diperoleh 12 Nah satuannya kita tulis yaitu 2 kita tulis kita simpan 1 di atas 1 tambah 7 tambah 2 tambah 1 diperoleh 11 Nah kita tulis lagi satuannya 1 di bawah Puluhannya kita tulis di atas yaitu 1 Kemudian komanya kita turunkan Nah kemudian yang terakhir 1 tambah 5 tambah 6 tambah 7 diperoleh 19 7 diperoleh 19,125 kg Nah jawabannya ada pada opsi pilihan A Mudah kan? Tetap semangat ya belajarnya Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya